Hai halo teman-teman kita bertemu kembali dalam acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at home kita bertemu kembali di hari Minggu Biasa kelima tanggal 7 Februari 2021 teman-teman mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa yuk dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Selamat pagi Tuhan kami bersyukur untuk berkatmu pagi ini kami siap untuk belajar lebih banyak tentang kasihmu dan mau meneladan Yesus Putramu yang selalu setia menjalankan kehendakmu utuslah Rauh Kudusmu untuk memimpin kami selalu Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin adik-adik mari kita membaca kitab suci ya bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39 Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Jakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas ibu mertua Simon terbaring karena sakit temam mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya kemudian perempuan itu melayani mereka menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan maka berkurumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia Yesus mengajar di kota-kota lain pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia waktu menemukan dia mereka berkata semua orang mencari engkau jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan injil karena untuk itu aku telah datang lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan demikianlah injil Tuhan terpujilah Kristus teman-teman mari kita mengingat kembali bacaan kita hari ini ibu mertua Simon terbaring sakit demam kemudian datang Tuhan Yesus dan menyembuhkannya setelah sembuh dari demamnya ibu mertua Simon langsung melayani Yesus dan para murid kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan juga mengusir banyak setan keesokan harinya waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi keluar ia menuju ke tempat yang sunyi untuk berdoa Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berdoa doa adalah cara Tuhan Yesus untuk berkomunikasi dengan Bapaknya ketika para murid menyampaikan pada Yesus bahwa semua orang mencarinya Yesus mengajak para murid untuk pergi beralih ke tempat lain untuk memberitakan kabar sukacita injil dengan lebih luas lagi nah yuk kita bersama-sama mendalami tokoh-tokoh kita hari ini ada siapa saja ya yang pertama ada ibu mertua Simon setelah disembuhkan ia langsung melayani ia cepat sekali langsung melayani Tuhan tindakan ini merupakan ungkapan syukurnya karena ia sudah merasakan kebaikan Tuhan yang kemudian adalah Tuhan Yesus sendiri kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita dan kesembuhan Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit dan yang memasukkan setan namun Tuhan Yesus lebih mengutamakan untuk memberitakan injil semakin luas agar semakin banyak orang yang bertobat sehingga kehidupan rohani orang-orang menjadi sembuh dan mereka memperoleh keselamatan tokoh ketiga adalah orang banyak orang-orang dari seluruh penjuru kota yang datang menjumpai Yesus untuk memohon pertolongan agar disembuhkan mereka kepercaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus punya kuasa dan mampu menyembuhkan siapa tokoh yang keempat yaitu adalah para murid Simon dan kawan-kawannya mereka peduli dengan kebutuhan orang banyak yang minta disembuhkan dan mereka menyampaikannya kepada Tuhan Yesus nah kita banyak belajar ya dari tokoh-tokoh di atas ya kemudian adik-adik apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini yang pertama tentu saja Tuhan Yesus Maha Kuasa carilah Yesus ketika adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus memberi kita teladan dalam hal berdoa nah adik-adik tentunya juga harus rajin berdoa dong dengan berdoa kita bisa membicarakan segala sesuatunya dengan Allah kita kemudian setelah ditolong oleh Tuhan jangan lupa bersyukur dan berterima kasih dengan cara apa dengan melakukan perbuatan kasih dan mau melayani lalu ingat lagi Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus sangat penting untuk membaca kitab suci seperti para murid kita juga bisa loh membantu orang lain yang ingin bertemu dan mengenal Yesus bersama Tuhan Yesus kita bisa ikut mewartakan karya kasih Allah ke lebih banyak orang dan banyak tempat baik baik adik-adik mari kita membaca bersama sikap hidup baru kita yuk baca bersama ya aku akan lebih rajin berdoa dan membaca kitab suci yang kedua aku akan lebih banyak berbuat baik agar orang lain juga merasakan kasih Tuhan lewat diriku amin tetap semangat untuk melaksanakannya ya teman-teman doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tubuh kalau mau tubuh kalau aku долong berharap baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tubuh baca kitab suci baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kita puji Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baik, mari kita berdoa Untuk menutup kegiatan kita hari ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Ya Yesusku Hari ini kami semakin yakin Engkau Allah yang penuh kuasa Terima kasih Engkau selalu menolong kami Ajari kami Agar bisa juga menolong Dan mengasihi orang lain Sebagai wujud syukur kami Kepadamu Bunda Maria Doakan kami Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Kita sudah sampai di penghujung acara kita Terima kasih untuk kebersamaannya Sampai dengan hari ini ya teman-teman Terus berdoa Sebarkan kasih dan sukacita ya Sampai jumpa lagi di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel Etam Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi di acara anda Terima kasih Terima kasih.